Sebuah tempat hajatan di Keloran Tanjung kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas, Jawa Tengah ini terpaksa dirazia oleh petugas gabungan percepatan penanganan COVID-19. Hal ini pun membuat para tamu langsung pergi meninggalkan lokasi acara pernikahan. Kedatangan para petugas ini sebagai langkah penjagaan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Banyumas yang terus melonjak. Bahkan kondisinya sudah dinilai tidak terkendali dan memerlukan tindakan tegas aparat agar penyebarannya tidak semakin masif. Razia dalam bentuk acara yang mengundang kerumunan masa akan terus dilakukan oleh petugas gabungan penanganan COVID-19 Banyumas. Meski demikian tak ada larangan penyelenggaraan akad nikah atau sejenisnya. Tugas mengimbau kepada masyarakat agar acara akad nikah atau sejenisnya perlu disederhanakan atau hanya dihadiri oleh keluarga saja. Pihak penyelenggaraan hajatan pun tidak merasa keberatan dengan razia tersebut. Sementara pihak Pemkap akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kasus COVID-19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salaudin Ayubi, melaporkan. Jawa Tengah, Salaudin Ayubi, melaporkan.